Musik Bagus Utomo, pria berusia 46 tahun ini membentuk KPSI pada tahun 2005. Meski telah terbentuk sejak 2005, namun sejatinya KPSI baru resmi menjadi sebuah lembaga pada 2015 dengan nama Yayasan Skizofrenia. Tujuan awal bagus membentuk KPSI sebagai komunitas pendukung, menjadi wadah untuk berbagi cerita dan konsultasi. Tidak hanya bagi orang dengan gangguan jiwa skizofrenia, namun juga keluarga penterita. Musik Sampai satu hari kakak saya tuh namuk lagi ya, meledak emosinya, hampir mencelakai ibu saya, baru saya berpikir, ah ini saya kayaknya tidak bisa nih gitu terus nih, saya harus ambil tindakan. Musik Saya bawa tuh kakak saya akhirnya berobat, saya minta bantuan petugas jemput di rumah, akhirnya kakak saya disuntik dan dibawa untuk rehab gitu. Nah itu, sepuluh tahun saya hidup dengan orang dengan skizofrenia yang tidak diobati itu, aduh rasanya penderitaan yang luar biasa gitu. Karena kita setiap hari deg-degan gitu, apa yang terjadi lagi, apa lagi nih. Musik Lewat seminar dan konsultasi yang rutin dilakukan di KPSI, Bagus yang merupakan sarjana ilmu perpustakaan Universitas Indonesia tersebut, ingin para penderitaan dan juga keluarganya dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang skizofrenia. Kini, semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan kesehatan jiwa dan semakin besar keingin tahuan tentang skizofrenia, membuat Bagus tidak hanya mengadakan konsultasi lewat pertemuan secara langsung, namun juga melalui media online untuk menjangkau orang yang terkendala jarak dan waktu. Seiring berjalannya waktu, Bagus juga mengalami masalah yang umumnya terjadi dalam sebuah komunitas, yakni mencari dana untuk kebutuhan operasional. Selama ini Bagus hanya mengandalkan penerimaan sumbangan sukarela dari masyarakat untuk membiayai KPSI. Kita dihadapkan pada realitas bahwa sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dana. Jadi ya, saya cuma ngandelin ini aja, saya umumkan aja rekening yayasan ke grup KPSI, siapa yang mau sumbang, silahkan, cuma itu aja. Karena saya udah datang ke lembaga-lembaga donor, lembaga zakat, dan sebagainya, mereka belum tertarik berinvestasi untuk membantu orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya. Dalam berjuang membentuk KPSI, Bagus sebenarnya tidak seorang diri. Ia mendapat dukungan penuh dari keluarganya, terutama sang adik, Satria Utomo, atau akrab di Sapa Iyo. Meski tidak terlibat secara langsung dalam kepengurusan, Iyo dapat dikatakan juga berperan sebagai penggagas terbentuknya KPSI. Sama seperti halnya bagus, sang kakak. Pertentangan di keluarga itu sangat besar memang. Karena seperti kita ketahui dari budaya kita, itu sangat terkait dengan sisi non-medis. Apabila ada penyakit yang agak sulit disembuhkan, biasanya kita akan terdorong untuk menggunakan metode non-medis. Seiring kemajuan zaman, kesadaran dan kepeduluan masyarakat terhadap penyakit gangguan jiwa semakin besar. Imbasnya, kini semakin banyak orang yang bergabung di KPSI, membuat Bagus akhirnya merasa harus mengembangkan perat dan fungsi dari KPSI. Dari yang awalnya hanya sebagai tempat curhat, kini juga menjadi kegiatan pemberdayaan bagi orang dengan gangguan kejiwaan, skizofrenia. Melihat kisah para penyintas bunuh diri dan penderita sakit jiwa, membuat kita membuka mata. Daripada menyerah oleh keadaan, mereka berjuang menepis stigma negatif tentang orang dengan gangguan kejiwaan. Meski kerap diabaikan, mereka tetap bersuara lewat karya dan kerja jatah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!